Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kali ini saya mau membuat tutorial cara membuat panah ikan memanfaatkan kawat limbah payung atau bekas payung rusak bagaimana cara kerjanya cara membuatnya ini alat yang saya gunakan pertama tang yang kedua obeng obeng ini untuk membuka klem-klem bekas payung ini teman-teman ini kebetulan saya sudah buka obeng yang ketiga gerenda ya fungsi gerenda untuk menajamkan mata ininya ya mata sudut ketajamannya untuk membuat ketajaman kepada si kawat tadi ya bagaimana cara kerjanya yuk langsung aja saksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kali ini ya mau mencoba membuat tutorial cara membuat tombak ikan ya teman-teman kita pertama-tama yang pertama-tama langsung aja ya kita persiapkan bahan-bahannya yaitu kita memanfaatkan besi bekas payung bekas ya teman-teman nah ini ciri khasnya besi kawatnya ini besinya ini ada ininya ya ada klemnya ya klem mengikat bekas mengikat parasut payungnya ya ini kita gunakan ini karena apa ya dia mempunyai ukuran tidak terlalu besar ya sangat selim sangat pas sekali kalau kita menggunakannya untuk menembak ikan-ikan ukuran tidak terlalu besar bisa yang besar juga bisa jadi ikan kecil pun bisa kena kalau pakai ini teman-teman ikan-ikan yang agak kecil oke teman-teman yang pertama-tama kita buka dulu klemnya ini ya nah dulu sebelum saya tahu caranya membuka ini memang sangat susah ya kadang-kadang saya buka ini sampai ininya juga ikut ke apa ke bengkok-bengkok gitu jadi sangat mengganggu sekali kerapihannya ini nanti ya jadi kurang lurus nanti kalau sudah bengkok-bengkok disini makanya kita harus membukanya dengan menggunakan alat tang dan obeng ini ya obeng plat ini ini sangat membantu teman-teman dengan caranya kita seperti ini ya teman-teman kita buka dulu klemnya ini memang keras nih teman-teman kalau kita tidak hati-hati kita buka dulu sedikit seperti ini nah setelah terbuka seperti ini baru kita tekan menggunakan obeng plat obeng plat ini teman-teman fungsinya yaitu untuk membuka klem ini ya supaya gampang jadi kita buka seperti ini nah sudah agak sedikit ada celah seperti ini baru kita gunakan obeng plat ini untuk membukanya seperti ini nah ini fungsinya kenapa dibuka ya teman-teman karena nanti waktu dia bermanuver atau meluncur di air biar tidak menjadi hambatan nah ini makanya harus dibuka cukup dikendorkan saja bila udah gendor nanti ini akan kalau bahasa anu nya akan mudah dibuka ya tidak perlu tidak perlu harus terbuka semua ya ini nanti kalau udah agak mengendor klemnya ini ini praktis teman-teman bisa digeser ini biasanya kalau kita buka sekali semua susah makanya kita harus menggunakan teknik nah setelah ini kendaraan seperti ini terbuka seperti ini teman-teman ini bisa kita geser seperti ini nah oke teman-teman ini kita geser seperti ini saja nah lepas ya teman-teman nah ini udah ada beberapa yang udah saya buka ya teman-teman nah ini bekas kleman semua ini yang udah saya copot ini nanti kita buat sebagai mata tombaknya ya teman-teman nah ini nah ini jadi ya 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 selamat menikmati 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 Assalamualaikum Assalamualaikum selamat menikmati